Jadi disini kan ada pimpinan cabang itu ada 10 ya di Kabupaten Bandung Tentunya kalau kita dari 31 kecamatan dibagi 10 cabang Artinya minima 1 cabang itu 3 3 kecamatan harus pegang Artinya nanti kita dihitung Bukan berjumlah camat Tapi tiap-tiap camat itu kan perbedaan Ada jumlah desa dan juga RW Nah kalau kita misalkan 4265 RW dibagi rata Katakan 10 berarti 1 cabangnya harus memeluhi sekitar 400 RW Nah itu aja penghitungannya Jadi sudah jelas Jadi sesarannya jelas Kalau ini dibagi secara rata dengan pimpinan cabang Saya kira tidak akan suri Yang kedua pimpinan cabang harus ada perwakilan khas di masing-masing kecamatan Nah berarti tinggal nambah sekitar 21 Tinggal 21 orang disimpan aja di tiap-tiap kecamatan Untuk menjadi perwakilan Daripada khas pimpinan cabang di masing-masing Nah sehingga dengan program penyaluran tadi Dan termasuk retracement dalam rangka untuk penagihan setiap bulannya Nah saya harapkan penagihannya tidak berupa tunel lah Sekarang itu ada DS Ada digital saku Jadi bisa melalui digital saku Bisa melalui transport dengan digital dan sebagainya Ini bisa Nah kalau itu sudah terwujud Semua insya Allah saya optimis Dan kalau seandainya BPR dalam rangka penyalurannya cepat Tepat sasaran Pengembaliannya normal segala macam Insya Allah Kemungkinan nanti penyaluran berikutnya Akan lebih besar BPR dibandingkan dengan BJB Jadi kita lihat-lihat nanti Jangan takut oleh BJB yang seandainya strukturnya sudah mumpuni BPR jadi mil, jangan Kita akan lihat nanti implementasi di lapang Kompeten Malung Udah, 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 Udah